Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengingatkan Ikatan Dokter Indonesia agar tidak berpolitik. Hal itu disampaikan saat menanggapi pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia. Lebih lanjut, Hasto Kristianto mengatakan BDI Perjuangan telah mendorong Komisi 9 DPR RI untuk melakukan kajian secara objektif mengenai masalah ini. Tetapi terkait dengan persoalan Dr. Terawan, ya kami sudah menugaskan kepada Komisi yang menangani itu untuk melakukan kajian secara seksama, secara objektif, secara proporsional, secara berimbang. Itu yang dilakukan. Saya membaca sejarah kelahiran Ikatan Dokter Indonesia termasuk bagaimana kepeloporan Dr. Suharto di dalam membidangi lahirnya ini. Ini itu harusnya mengedepankan suatu spirit menjadikan profesi kedokteran untuk membantu rakyat tanpa terkecuali untuk mengubarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran agar kita berdaulat di bidang kesehatan, agar dokter-dokter makin punya daya profesionalitas di dalam mengatasi penyakit-penyakit rakyat, penyakit menular, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan perihidupan rakyat agar secara tingkat kesehatan, Human Development Index-nya itu juga makin bagus. Nah, komitmen dasar dari IDI ini yang harusnya dikedepankan, sehingga IDI tidak boleh berpulang. Sebelumnya, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipecat dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pemberhentian diputuskan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI yang dibacakan dalam Mukta Marke 31 IDI di Benda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Terima kasih.